Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel suan-suan saham di analisa teknikal dan benar-benar mulut garian Seperti biasa hari ini, ini hari Sabtu Kita akan membahas konten kemarin Jumat, karena kemarin Jumat saya belum bikin konten harian ya Jadi konten Jumat akan di post hari ini, Sabtu 26 Maret 2022 Seperti biasa nanti kita akan menganalisa YSG yang agak kurang enak dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke Buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham Bisa, saya tinggal klik link sosial di deskripsi Yang teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham Dan juga pesan pribadi untuk saya Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketik atau saran, silahkan sampaikan aja Bisa via DM Instagram atau komen Youtube Dan insya Allah setiap pertanyaan-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu Lalu juga jangan lupa support terus jangan cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini Jangan lupa juga, nyal notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat Analisa Harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial Cuman berhubung Ya, ini Sabtu, konten harian juga Ada permohonan juga, buat teman-teman yang ingin gabung grup telegram cuan-cuan saham Untuk bulan April, silahkan cek video ini Pendaftaran grup telegram cuan-cuan saham April 2022 Ini teman-teman silahkan bisa buka channel cuan-cuan saham di Youtube Lalu klik video yang ini Pendaftaran grup telegram cuan-cuan saham April 2022 Jadi teman-teman tinggal simak infonya Dan kalau misalkan mau join tinggal mengisi google form yang ada di deskripsi Untuk terakhir pendaftaran adalah besok Minggu dan setelah itu pendaftaran akan saya tutup untuk bulan April Seperti itu, jadi buat teman-teman yang mau gabung grup telegram cuan-cuan saham untuk bulan April Silahkan cek video yang ada di channel cuan-cuan saham Kebetulan juga saya sematkan di channel ini ya Pendaftaran grup telegram cuan-cuan saham April Teman-teman tinggal simak videonya dan klik atau mendaftar melalui google form yang sudah terdaftar Kalau misalkan teman-teman sudah berhasil submit google formnya Tinggal menunggu aja, sebelum tanggal 31 Maret nanti akan di-invit Dan kalau masih belum ada invitasi atau ada kendala Bisa menghubungi melalui kontak person DM Instagram at cuan-cuan saham Oke, jadi silahkan besok terakhir buat teman-teman yang mau gabung Langsung simak infonya dan mendaftar di google form yang tersedia di deskripsi Langsung aja, kita akan masuk ke transaksi Seperti biasa, kemarin jumat agak mengecil transaksinya Indikasi yang bagus lah, waktu koreksi transaksinya kecil Walaupun tidak terlalu kecil juga ya Kemain jumat 13,671 triliun Dengan perbedaan asing masih net buy dengan jumlah yang sangat besar 1,21 triliun Lalu saham-saham yang dibeli oleh asing Itu ada Bank Mandiri, 170,1 miliar Astra, 108,1 miliar Bank Beri, 93 miliar BPNI, 71,3 miliar Inko, 67,8 miliar TINS, 67,5 miliar KLBF, 53,6 miliar ACRA, 36,5 miliar MTEC, 35,9 miliar ALI, 30,8 miliar LACP, 29,6 miliar Adaro, 27,8 miliar Alphamart, 19,1 miliar BBCA, 19 miliar INTP, 17,7 miliar Dan PEGAS, 15,5 miliar Masuk ke saham-saham ini jualan asing Jumlahnya kecil-kecil tapi Ada Telkom, 31,8 miliar ICPP, 18,6 miliar INDF, 16,6 miliar Java, 15,2 miliar SMQ, 11,5 miliar SCMA, 9,6 miliar TBIG, 7,2 miliar ESA, 6,8 miliar Excel, 6,4 miliar LPPF, 5,5 miliar BRPT, 4,6 miliar PTBA, 4,6 miliar Assetware, 3,4 miliar Dan Avia, 2,6 miliar Oke Langsung saja kita akan masuk ke alas teknikalnya IISG yang kemarin koreksinya Agak lumayan ya Kalau teman-teman kerasa itu Benar-benar first liner Atau blue chip sama second liner itu Jalannya pada berat Bahkan pada koreksi Pullback dan lain sebagainya Tapi ya yang jalan ya Memang saham-saham gorengan Waka atau small cap-small cap ya Ketika market koreksi kayak gitu IISG koreksi dari all time hike-nya Sempat menyentuh all time hike baru Di 7055 Lalu koreksi dan closing di 7073 Satu hal yang bagus adalah IISG tidak jebel dari low sebelumnya Low sebelumnya kan 6977 ya Kemarin low-nya 6978 Itu agak nyerempet nyawa Lalu rebound dan closing di 7000 Cukup menarik loh Dia closing di 7000 Ada indikasi 7000 ini udah jadi support Kalau misalkan besok IISG hijau Tapi ini kan baru-baru retest ya So far closingnya sudah oke Dan kalau besok dia rebound Artinya valid 7000 menjadi support IISG Itu bakal cakep banget Tapi kalau besok berlanjut koreksi Naik supportnya dari sekitar 6970 Dan kalau jebel itu baru kurang enak Dia stop selanjutnya dari sekitar 6930 Seperti itu Untuk view IISG sendiri saat ini terjelas Masih berada di dalam sebuah uptrend channel ya Dan untuk sideways-nya Kita hilangin dulu Karena dia kemarin berhasil break hike Nah sekarang posisinya kayak gini IISG berada di uptrend channelnya Garis warna merah Nah By view sebenarnya Kalau misalkan dia koreksi pun Tidak ada masalah ya Selama garis merah ini tidak patah Tapi kalau misalkan dia sampai patah trend Itu baru kurang oke Tuh itu kalau dari view bagusnya Jadi selama trend ini tidak patah Tidak ada masalah sama sekali Lalu apakah ada view jelek mas? Kebetulan juga ada juga Untuk view jeleknya IISG Yang jelas belum ada konfirmasinya Tapi kalau terkonfirmasi Nanti juga bakal kurang enak koreksinya Nah saya melihat ada sebuah potensi ya Masih potensi Karena belum dikonfirmasi Ada pattern yang namanya Reasing which Nah kayak gini ya Ini Misalkan saya sambungin sini Sampai sini doang Kelihatan banget kalau dual candle ini merespon 24 Maret closingnya pas 25 Maret juga koreksinya pas Sedangkan supportnya ada di sini Ini kita tarik dari sekitar 6.814 Sampai Nah ini ya Dia masih rebound Dari trend lainnya juga Tuh Nah segitiga ini kan juga Pattern 50-50 ya Walaupun kalau dari Dukungan indikator lain Kayak misalkan MACD Itu udah agak enak Tapi ya Selama belum ada konfirmasi Masih sebuah potensi Tuh Kalau misalkan dia koreksi Dari Falling which Erasing which ya Sorry Itu bakal koreksi Saya rasa bisa sampai ke sekitar 6.930 Bahkan sampai 6.900 Cuman memang selama dia tidak patah Dan tidak ada masalah sama sekali Kalau misalkan kita terpakai Fibonacci ya Ini kan lownya 6.814 Sampai highnya kemarin Ada di 7.055 Sekitar sini Nah dia bisa kesini 6.930 Bahkan sampai 6.900 Di Fibonacci 0.5 Sampai 0.618 Tuh Jadi besok seren mungkin bisa dilihat Sebagai konfirmasi ya Apakah market kita merah atau hijau Kalau misalkan hijau Ya mungkin bisa aja Dia naik kesini lagi Nah ini Tuh Mengecil ya Di Racing which ya Tapi kalau misalkan dia breakdown ke bawah Mungkin triggernya Untuk saat ini ada di 6.970 Jadi selama ISG masih bertahan di 6.970 Masih oke Tapi kalau dia jebel dari 6.970 Next stopnya ada di 6.930 Sampai 6.900 Seperti itu Sedangkan tuh resistant Ada di all time hacknya Sekitar 7.050 Tinggal kita lihat Apakah dia breakout atau breakdown Cuman kalau dilihat dari trend Dan juga dari foreign flow Atau pergerakan asing Even dia koreksi pun Tidak ada masalah Memang kalau dari pergerakan kecilnya Sudah melemah Trend lainnya Tapi ya Tuh Koreksi pun itu masih bisa dimanfaatkan Untuk beli Selama foreign flow Tidak ada masalah Seperti itu Saya pun ngecek intraday Kita cek di 1 jam Kita mencoba mencari divergen Siapa tahu ada Nah Kalau di 1 jam Tidak begitu kelihatan Kita pakai 4 jam dulu Nah ini kalau misalkan Oke aman ternyata Di 4 jamnya Dia tidak ada divergen Yang disini kan Dia harga ke atas Sedangkan indikator ke atas juga Jadi tidak ada masalah Kalau misalkan koreksi pun Nanti bakal menjadi koreksi sehat Seperti itu Yang jelas ini Batasi risiko aja Di sekitar 6.970 Untuk saat ini Tuh Bisa aja dia bikin head and shoulder Ya itu masih potensi juga Selama belum terkonfirmasi Cuman untuk saat ini Saya rasa dia berada dalam Pattern racing width ya Tinggal tunggu Konfirmasinya aja Kalau misalkan Break out ke atas pun Juga tidak ada masalah ya Artinya dia malah bisa Menguat trend lainnya Karena dia pakai trend lain Yang hijau saat ini Tuh Ini kan racing width Atau sekitiga ini kan Menunjukkan Penguatan sama Pelemahan trend ya Maksudnya kalau dari Resistennya terlihat melemah Karena yang sebelumnya Slope-nya kayak gini Jadi lebih melandai Slope-nya Untuk yang resistennya Tuh Sedangkan to supportnya Dia menguat Nah ini kan dari yang Kemiringannya seperti ini Jadi kemiringannya seperti ini Tinggal kita lihat Dia patah yang mana Kalau misalkan Break out-nya ke atas Itu bakal cakep banget Tapi kalau break down ke bawah Itu bakalan kurang bagus Cuman memang biasanya Kalau racing width Itu adalah Tanda-tanda dari koreksi Cuman selama-lama Belum ada konfirmasi Tidak ada masalah Sama sekali Tuh Batasi risiko aja Di 69.70 Kalau misalkan 69.70 Jebol Ada potensi ke 69.30 Baru ke 69.10 Sedangkan to resistance Masih sama Di 7055 Baru setelah itu 7075 Sampai 7100 Di target All time hike-nya Seperti itu Batasi risiko aja Karena memang Walaupun candle kemarin Kurang bagus Koreksinya juga lumayan Tapi so far Masih ada perlawanan juga Dan closing dengan bagus Di area 7.000 Seperti itu Di area 3 trend pun Juga masih oke Mungkin ini memang Mau koreksi Ya mungkin kita Kalau lihat bisa Kayak 1 Maret kemarin Koreksi 1 minggu ini 1 2 7 8 Ini kan 1 minggu dia koreksi 1 2 3 4 5 6 5 hari lah 1 minggu dia koreksi Tuh mungkin nanti juga bisa Koreksi pendek Menyentuh trend bawah Baru ke atas lagi Tinggal kita lihat Konfirmasinya Gunakan angka-angka Penting tadi Seperti itu Oke Itu untuk USG Langsung aja kita akan masuk Berapa sampilian Kita coba cek Dari yang dijualin asing Dulu aja Kita coba bahas Dari ICBP Yang kalau menurut saya Viewnya kurang enak Buat teman-teman yang punya ICBP Mungkin bisa Apa ya Atur porsi Sesuaikan dengan Strategi Kalau misalkan Buat jangka panjang Masih oke Tapi kalau buat jangka pendek Saya rasa bakal koreksi dulu Nah Kemarin Hari Jumat berarti ya ICBP koreksi 3,97% Dengan candle yang solid Dan volume Yang sangat besar ICBP ini juga memang Sudah kurang enak Ketika dia jebol Dari area 7600 Karena itu kan supportnya dia Bahkan dia juga Sudah berada di bawah Harga corona ya Ini view-nya kurang bagus Kalau menurut saya Atau ICBP ini Karena di bahaya trend Besarnya Dia bisa descending Triangel juga Sebenernya Misalkan kita tarik Kayak gini ya Nah Ini kan disini Dia bisa descending Triangel besar juga Nih Ini cuman sekedar view Untuk Sampai mana dia Koreksinya Tinggal kita lihat aja Nanti marketnya Kayak gimana Nah disini kan ada Descending triangle 1,2,3 Sudah breakdown Dengan volume besar Kalau kita bahas View besar Kita pakai weekly dulu aja deh Nah Ini kan dia breakdown Dengan volume besar ya Pada minggu 1 Maret Sampai 7 Maret ini Dia breakdown Sempat pullback Lalu sekarang sudah lower low Jadi untuk sekarang Saya rasa Sudah ada potensi valid Descending triangle-nya Konfirmasi Nah Sedangkan target Dari descending triangle Besarnya dulu Itu bisa kesini Dari atas Ke bawah Dan kita tarik kesini Ini worst case Skenario ya teman-teman Maksudnya Dalam perjalanan pun Juga harus kita update Ini targetnya Bisa sampai ke area 3000 Kalau saya Lihat Untuk si ICBP ini Cuman ini masih potensi Yang kalau sebenarnya Patternnya sudah terkonfirmasi Tapi menyentuh targetnya Harus dilihat Waktu nanti market jalan Untuk katalisisnya Emang baru kurang enak Yang pertama Consumer goods ini Juga baru downtrend Terus juga Gara-gara perang itu kan Komoditas Komoditas apa ya Komoditas gandum Itu kan meningkat ya Harganya Dan itu kan salah satu Bahan bakunya ICBP Jadi ya Mungkin bisa disambungkan Seperti itu Cuman memang Kalau menurut saya Charge sudah mengatakan Kalau dia kurang bagus Ini opini saya Silahkan teman-teman Mau setuju atau tidak Yang jelas Kalau menurut saya Bisa batasi resiko Kalau teman-teman punya Si ICBP ini Nah untuk support Banyak area demand kuat Nggak mungkin ujuk-ucuk Langsung 3000 Satu bulan gitu Nggak Bahkan kalau teman-teman Ngecek koreksinya Unilever dari head and shoulder Sampai 5 tahun Dia baru kena target Dan sampai sekarang Belum reversal juga Nah disini ada area demand Di sekitar 6000 Baru setelah itu Ada disini Sekitar 4950 Kita buletin 5000 Sampai 4950 Area demand selanjutnya Jadi teman-teman bisa Kalau menurut saya Batasi resiko aja Seperti itu Karena Untuk sekarang Arahnya ke bawah Kalau teman-teman lihat Dia kan juga lower hike Lower hike terus ya Dan sebelumnya belum pernah lower low Dia cuman Ini kan hike Ini low Ini lower hike Ini low Ini lower hike Nah sekarang baru dia lower low Artinya Sudah mulai downtrend Untuk si ICBP ini Batasi resiko aja Saya nggak tebar fear ya Saya cuman berbagi View atau analisa dari saya Untuk keputusan jual beli Jelas kembali ke teman-teman sendiri Itu untuk view besarnya Dari ICBP Nah kita lihat dari view kecilnya Setelah kemarin dia break down Dari area demand Di sekitar 7700 Dia akan kemarin break down Dengan volume yang besar-besar juga Ini sudah indikasi yang kurang enak sih Ketika dia koreksi Volumenya gede-gede banget kan Dan disini dia Break down Lalu sempat pull back Konsolidasi Pembentuk descending triangle kecil lagi Cuman sayangnya Untuk descending triangle ini Dia bukan reversal Tapi continuation Jadi kita bisa tarik Target dari kakinya Ini kan kakinya dari sini ya Tuh Dan target dari descending triangle-nya Itu bisa kesini Sekitar 6.000 Pas di area demandnya Tuh Dan Kalau kita lihat juga ya Descending triangle-nya Sudah terkonfirmasi Dia break down Support 7.375 Dengan candle yang jelek Dan volume Yang sangat besar Jadi saya rasa Lebih baik batasi resiko dulu Untuk si ICBP ini Seperti itu Kalau juga katalisnya Baru kurang bagus Kalau teman-teman ikutin fundamentalnya Saya rasa sampai sekarang masih bagus ya Cuman mungkin ini sudah Forecast ke depan Karena ya Manager investasi Manager investasi pada Mungkin memforecast Harga pokok penjualannya meningkat Beban Beban penjualan meningkat Karena bahan baku meningkat Jadi ya marginnya bakal menipis Itu bisa juga Yang jelas kalau buy chart Potensinya seperti ini Untuk resistance sekarang Di sekitar 7.400 Itu sudah jadi resistance Kalau menurut saya Karena dia break down Dengan volume besar banget Sedangkan untuk supportnya Dia terdekat Ada di sini 7.000 Itu supportnya dia Kalau misalkan jebol 7.000 Nextnya 6.850 Kalau jebol lagi Di sekitar 6.500 Baru habis itu 6.000 Seperti itu Batasi resiko aja Kalau menurut saya Karena sudah mulai kurang enak Untuk si ICBP ini Nah Nah Dilihat dalamnya juga sama Kalau teman-teman perhatikan ya Setelah kemain dia Di akumulasi Besar banget Ini Nah akhir-akhir ini Bantingannya kuat Untuk si ICBP ini Jadi saya rasa itu adalah Pullback Untuk descending triangle ketiga Dan waktu dia break down Volumenya besar Buangannya juga besar-besar Banget ini Distribusi terus Dari tanggal 2 Maret Sampai sekarang ini Kemain Jumat juga sama Masih small disk Normal Big Ya intinya masih distribusi Dan trendnya kurang bagus Saran saya Jangan melawan yang baru Kayak gini ya Tuh Kecuali dia ada reversal Itu baru teman-teman masuk aja Tuh Kalau misalkan teman-teman investasi Di ICBP Atau mungkin Dollar cost averaging ya Mungkin Kalau tidak mau cut loss Bisa Apa Bisa Hold Kalau misalkan tetap mau di hold Ya Nggak mau cut loss Ya nggak masalah Yang jelas nanti Average down-nya Atau nabungnya Baru ketika Dia agak bawah aja Seperti itu Yang jelas itu Batasi resiko aja Itu view dari saya Entah hitnya atau enggak Nanti market yang bakal Merespon Cuman ya Kurang enak Kalau menurut saya Tuntui ICBP Lanjut Coba kita cek SMGR Ini juga salah satu sektor Yang baru tertekan Ya Sama kayak si ICBP lah Ketika komoditas meningkat Perusahaan-perusahaan yang Apa Yang Bahan bakunya itu komoditas Pasti bakal tertekan sih Yang dapat berkah ya Produsennya komoditas Kayak Apa ya Ya Kayak misalkan perusahaan-perusahaan Batu bara Tapi kalau yang bahan bakunya Komoditas Kayak misalkan Si ICBP tadi Gandum Terus ini juga SMGR Batu bara Pasti bakal tertekan Karena Harga komoditasnya meningkat Itu kan dampaknya kan Juga ke fundamental ya Yaitu Harga pokok Produksinya Itu meningkat tinggi Jadikan beban produksinya tinggi Dan menyebabkan marginnya semakin tipis Kira-kira itu sih Alasan singkatnya Untuk si fundamentalnya Nah Kita masuk ke analisa teknikalnya Si SMGR ini Yang hari ini dia Eh kemarin Jumat Dia turun 1,14% Dan kalau kita lihat ya Ternyata si SMGR ini Masih merespon Dari downtrendnya Ini kan dia downtrend disini Kemain sempat rebound Waktu batu bara koreksi juga Cuman ternyata Kurang kuat Reboundnya gak sampai reversal Dia cuma rebound Dari area demand Dan sekarang sudah turun lagi Menuju supportnya lagi Di 6,250 Nah Itu adalah area demandnya juga Si SMGR ya 6,250 lah Kita tarik dari 6,250 6,300 gak apa-apa Sampai area Sini 5,850 Itu kan area demandnya Si SMGR Dan saya rasa Untuk sekarang Dia menuju ke sana lagi Karena buangannya pun Juga volumenya Agak lumayan ya Tuh Lebih baik buat saham-saham Yang baru downtrend kayak gini Jangan Dispec buy dulu Karena kalau misalkan Dia mau reversal Itu pasti menyamping dulu kok Nanti masuk ketika menyamping aja Jadi trend itu kan Biasanya kalau baru kuat Naiknya ya Naiknya kayak gini Nanti kalau misalkan Mau reversal Kayak gini dulu Nah baru dia turun Tuh kalau saham mau reversal Cuman kalau misalkan Dia turunnya kayak gini Nah itu biasanya Cuman bikin higher low Terus akhirnya naik lagi Sama kalau baru saham downtrend ya Ketika saham downtrend Misalkan kayak gini Kalau dia mau reversal Pasti kesamping dulu Ada fase akumulasi Dan lain sebagainya Baru akhirnya dia reversal Tapi kalau misalkan Dia loncatnya kayak gini Itu biasanya indikasi Dari membentuk lower high Dan siap-siap lower low Tuh Yang jelas memang salah satu konsepnya Duh teori ya Jangan apa ya Trend itu tidak akan berubah Sampai dia reversal sendiri Jadi lebih baik Jangan melawan trend Kalau menurut saya Trading di saham-saham uptrend aja Karena masih banyak Saham uptrend di IHSG Nah masuk SMGR lagi Kalau kita lihat trend besarnya Dia juga masih downtrend Dari jauh lah ya Dari 2013 Dia downtrend Untuk trend besarnya Terus di 2020 Juga downtrendnya menguat Dan sampai sekarang pun Dia juga masih downtrend Dan ini saya rasa Last defense Di 5800 Sampai 6300 Itu Kalau misalkan Dia sampai jebol Itu kurang enak banget Viewnya Karena dia bisa juga Membuat pattern Double top Kalau sampai jebol Tuh Koreksinya jelas Bakalan dalam Saya yakin itu Jadi kalau misalkan teman-teman Punya barang Atau pengen masuk SMGR ya Pengen ada Ya masuk aja Di area-area demand Harusnya pantulan-pantulan Ada kok Harusnya Tapi yang gak ada jaminan juga ya Kalau misalkan Dia langsung breakdown Semua bisa terjadi Di market ini Seperti itu Tuh Area demandnya Dari 6300 Sampai 5800an tadi Kalau jebol Lebih baik-baikin Dari dulu aja Bakalan bagus Kalau misalkan Dia turun 6300 ya Habis itu Dia rebound lagi Breakdown downtrend disini Kan ada potensi double bottom Tapi kalau dilihat dari bentuknya Lebih baik-baikin dari dulu Seperti itu Betasi resiko aja Nah Dilihat dalamnya juga sama Ini juga masih terjadi distribusi Si SMGR ini Bahkan dari lama ya Distribusinya Ketika dia turun kemarin Dari sekitar 9800 Sampai area Sampai area Berapa ini 6500 Itu kan isinya Distribusi semua Jadi flow-nya sampai sekarang Belum bagus Lebih baik Betasi resiko dulu aja Untuk saham-saham Yang baru downtrend kayak gini Bentar Pause bentar ya Oke lanjut Itu tadi untuk SMGR Lanjut Coba kita Cek Kita Masuk yang Ijo-ijo Yang dibeli asing deh Berapa juga Pada koreksi ya Karena marketnya Baru kurang oke Kita coba cek Akra sebenarnya Cukup menarik spreadnya Tapi kemarin udah kita bahas Biar gak kita bahas lagi Kita coba cek LSIP aja Ini yang kalau menurut saya Menarik juga LSIP ini Ya kebalikannya Si ICBP tadi dah Kalau ICBP kan dia Bahan bakunya Komoditas Nah sedangkan LSIP ini kan Dia produsen komoditas Jadi oke Kalau menurut saya Nah Kemarin Jumat LSIP naik 2,10% Dengan volume yang bagus Kalau teman-teman perhatikan juga Ketika dia koreksi Volumenya kecil Ketika naik Volumenya besar Itu indikasi hal yang bagus LSIP kemarin Koreksi Dari 1500an ya Turun sampai 1300an Itu di area 0,618 Si LSIP ini Nah dia turun sampai 0,618 Lalu setelah itu rebound Nah dia pullback Kena 1480 Dan kemarin terlihat Ada candle reject Dari si LSIP ini Artinya apa Untuk saat ini LSIP 1470 Sampai 1480 Masihlah resistennya dia Seperti itu Retail yang bagus adalah LSIP kemarin Dari reversal Disini Ini ada inverted Head and shoulder Sudah break out Dengan volume yang bagus Dan dia naik lagi Nah Untuk support Saya rasa yang masih kuat Di LSIP itu Di 1400 1400 sampai Ya area 1410 Sampai 1400 Itu area kuatnya LSIP Selama tidak jebol area itu Saya rasa LSIP gak masalah Dan arahnya bakalan ke atas Karena CPO pun juga Masih cakep Cuman sekarang Dia masih tertahan Di 1480 1470 Resisten 0,618 Tapi kalau misalkan Berhasil di break out Targetnya bakalan ke 1515 sampai 1570 Nah kalau break dari 1570 itu bakalan Bagus banget Kenapa ya Artinya karena dia Higher low dan higher high Kalau kita tarik satu swing Ini kan swing high Ini swing low Dan membentuk higher low Kalau misalkan dia berhasil Break high Artinya kan bakal higher high Targetnya bisa ke 1670 Sampai 1730 Itu kalau dari Satu pattern ini Cuman kalau kita lihat Ke view besarnya LSIP ini Bepotensi lokumen Saya melihatnya Inverted head and shoulder Disini Shoulder kiri Ini head Lalu ini shoulder kanan Saya kira kemarin disini Dia udah break out Lalu bakal ke target Inverted head and shoulder Cuman ternyata Turun lagi Dan kalau menurut saya Sekarang patternnya Adalah ascending triangle Itu bisa Dari sini bisa Ascending triangle nya Nih disini Atau misalkan Dari sini juga bisa Satu dua tiga Yang jelas apa Yang jelas Kalau dia berhasil Break 1500 Sampai 1560 Dengan volume yang besar Itu LSIP Bakalan cakep banget Karena targetnya Ada potensi Selain Fibonacci ini Targetnya bisa ke View pertama Bisa kayak gini Targetnya bisa ke 2400 Kalau pakai ascending triangle Yang disini Kalau pakai yang disini Satu Dua Tiga Itu bisa Kesini Sekitar 2000 Target dari si LSIP Cuman saat ini Masih potensi Karena dia belum Konfirmasi Konfirmasinya adalah Kalau dia berhasil Break 1570 Dengan volume Yang besar Itu bakalan Cakep banget Kalau menurut saya Seperti itu Potensinya ada Jadi kalau misalkan Besok dia koreksi Bisa dimanfaatkan Untuk beli Dan kalau misalkan Teman-teman mau masuk Untuk base-base sekarang 146 1400 Kalau kita lihat juga Dia kan posisinya Ada 1460 Jadi kalau misalkan Teman-teman pengen cicil Mungkin bisa cicil Terus saja Sampai di area 1400 Selama dia Tidak jebol Lownya disini 1355 LCP masih ke atas Arahnya Seperti itu Jadi mungkin Di area ini Teman-teman bisa akumulasi Dari 1470 Sampai 1400 Dan stop lossnya Bisa dibuat 1355 Atau kalau mau agak jauh Swing trading jauh Stop lossnya bisa dibuat 1300 Seperti itu Karena kalau dia jebol 1300 Bakalan gagal Jadi tetap Perlu badasi Resikonya Cuma kalau dilihat Dari arahnya Selama dia tidak Break out Tidak jebol Trend besarnya Cakep Kalau menurut saya LCP itu Badasi resiko saja Dilihat-dilihat juga terlihat Saham yang baru Arahnya ke atas Akumulasinya bagus Dia dikumpulin Dari kemarin Ketika breakout disini Sempat ikut Satu swing hack Disini Sampai sekarang Akumulasinya masih oke Karena memang Katalisnya juga baru cakep Pasti laporan keuangannya Bakalan kincelong-kencelong Saham yang baru Katalisnya bagus ini Jadi badasi resiko Bisa masuk di area buy tadi Dengan resisten-resisten Yang sudah disebutkan Dengan skenario Yang ada Itu untuk LCP Lanjut Coba kita Cek Kita coba Cek Apa nih Kalau ITMG itu Kenapa dia kuat sendiri Karena baru ada Mau dividen ya TTJ sama dividen trapnya Kalau teman-teman trading Saran saya sih Nggak usah ambil dividennya Kita coba cek Apa ya Ini dah Kita bahas ITMG deh Sekalian pembahasan Dividennya Karena juga Sudah keluar DPSnya Kalau nggak salah 3000 Oke Kemain Jumat ITMG naik 2,61% Dengan volume yang bagus Setelah kamis Kemain ada buangan ya Terlihat di cover lagi Dan saya pengen Lihat dulu DPSnya sih ITMG ini Bentar Saya ngecek RTE bisnis Kalau disini belum muncul Cuman kalau nggak salah Saya lihat berita-berita Berita-berita ITMG itu DPSnya sekitar 3000 Per lembar Kalau nggak salah ya Kalau Tak ada yang tahu Pastinya bisa Comment aja Di Comment di bawah Cuman ya memang Kalau nggak salah Sekitar 3000 Per lembar Artinya apa Artinya Kalau Teman-teman Kalau besok dia Jumdit Di harga 30.000 Itu yieldnya Bakalan 10% Dan saya yakin Walaupun dia dalam Keadaan uptrend ya Dividend trapnya Pasti bakalan ada Seperti itu Nah Tinggal kembali Ke strategi Masing-masing aja Apakah teman-teman Average-nya bagus Untuk mengambil Dividend Atau strateginya Ngambil dividend Atau nggak Atau teman-teman Memanfaatkan Kenaikan Waktu dia mau Bagi dividend Seperti itu Yang jelas Untuk sekarang ITMG ini Masih uptrend Jadi kalau Misalkan nanti Dia dividend Trap pun Selama dia Tidak patah Dari uptrendnya Itu tidak ada Masalah sama sekali Untuk si ITMG ini Kecuali dia dividend Trap Patah trend Dan lain sebagainya Itu baru kurang bagus Tapi ya itu Kalau misalkan Dia berhasil Cumprit dengan bagus Lalu ada coveran Setelah dividend Trap Itu bakalan cakep Banget buat ITMG Area sekarang ITMG sedang berada Sedang berjuang Di area supply Dan ini sangat kuat Kalau menurut saya Dari 33.900 Sebenarnya kita Buletin sekalian 34.000 Sampai area 28.000 Itu spreadnya Besar banget Itu 6.000 Itu adalah area supply Dari si ITMG Yang kalau dia berhasil Break Itu bakalan cakep banget Tapi kalau gagal Break Hati-hati Saya yakin Bakalan sakit Dari dividend Trapnya Karena 10% Sendiri ya Kalau dia Jumdate Di harga 30.000 Kalau 10% Sendiri ya Koreksinya Bakal lumayan juga Bisa ke 27.000 Jadi mungkin Kalau yang aman ya Yang mau ambil Dividend Yang averagenya Agak bawah lah 20.000 Yang itu ambil Dividend Tidak masalah Tapi kalau teman-teman Nanti waktu Jumdate baru masuk Apalagi di harga 30.000 Untuk mengambil Dividend doang Itu Bisa berhati-hati Seperti itu Untuk katalis Jelas masih oke Harga batu bayarnya Masih gila-gilaan Teman-teman Lihat aja 2018 ya 2018 ITMG kan disini 31.000 Nah dia udah Mau sampai ke harga 2018 nya Cuman sayangnya Harga batu bayarnya Sekarang udah 400 dolar 300 dolar Gak kayak 2018 Di 100 dolar Dan itu bakal Bagus banget Buat fundamentalnya ITMG Apalagi dia perusahaan Mateng ya Tidak ada yang ditahan Untuk retain earning Maksudnya cuannya Semua dibagikan Dalam bentuk Dividend Kalau teman-teman Lihat itu kan Dividend payout Ratio nya ITMG kan Hampir sering 90% ke atas Artinya dia memang Semua cuannya Dibagikan Sebagai dividend Tidak ada yang Untuk menumbuhkan Perusahaan ini lagi Seperti itu Nah Itu aja Buat teman-teman Kalau punya barang Hati-hati Untuk nanti Ketika jump date nya Karena kalau teman-teman Apa ya Dapat average jelek Terus ngambil dividend Ya sama aja itu Nanti dividend nya Gak untung Malah Floating loss ARB berhari-hari Dananya ketahan Karena kalau misalkan Turun 10% kan Gak mungkin ARB sehari tuh Minimal kan 2 hari Tuh kira-kira Kayak si Siapa namanya Indosat kemarin lah Tapi kalau Indosat kan 20%an lebih kan Makanya dia ARB nya hampir 1 minggu Tapi kalau teman-teman Kalau untuk si TMG ini Kalau misalkan dia 10% Ya mungkin 2 hari ARB lah Baru setelah itu Apakah dia nutup gap Atau turun dulu Gak ada yang tau Cuman Bahi TA Dia trend nya masih oke Dan Untuk sekarang Dia juga sudah berhasil reversal Dengan pattern Ascending triangle Disini dia reversal Target nya udah kena Kalau dari ascending triangle nya Ini ya Udah kena Dari target ascending triangle nya Cuman kita bisa tarik Saya pakai Fibonacci juga Untuk mencari target nya Ini kan hike nya Di 30 200 Sampai low nya Jadi sekitar 25 500 25 500 Bentar Ini Ah Saya gini dah 25 500 Ini hike nya 30 200 Nah Kayak gini ya Saat ini Tangki juga sudah berada di area Resisten pullback nya Di 0,618 Pas target pullback nya dia Dan kalau misalkan Besok dia berhasil break 28 575 Atau kita buletin 28 600 Target selanjutnya Dari 29 200 Lalu 30 200 Kalau misalkan Dia berhasil break 30 200 Target nya adalah Di 32 000 Sampai 33 000 Nah ini udah keluar ya Nah 3000 kan bener DPS nya 3000 Pada tanggal 4 April Ini telat 1 hari Kalau Apa ya Trading view Jadi saya rasa Dia bakal jump date Di 3 April Mungkin ya Kalau menurut saya Skenaryonya Menurut saya sih Bakalan jump date Di 30 000 Kalau gak 33 000 sekalian Kalau menurut saya Lebih bijak Mengambil Capital gain ya Karena saya trader ya Kalau buat teman-teman Yang trader juga Tapi kalau misalkan Teman-teman masih punya Average Di 20 000 Atau bahkan Punya average Di 12 000 Hold kerasa aja Itu bonus itu Dan arahnya masih Terus ke atas Seperti itu Petasnya resiko saja Ini resisten-resistennya 28 600 29 200 30 200 32 000 Sampai 33 100 Saya rasa itu Bakal jump date Di area sini Dengan yield Nanti sekitar 10% Anggeplah Skenaryo dia naik 33 000 Habis itu yieldnya 10% Nanti berarti Dia kalau dividend trap Bisa sampai ke First case scenario ya 10% kesini 29 000 Tapi ya harus dilihat juga Nanti dia jump date Dimana Kalau dia jump date Di 30 000 doang Kalau 10% kan Berarti Kesini 30 000 Kalau 10% Bisa sampai 26 000 Jadi itu Pentingnya Batas resiko saja Sesuaikan dengan Strategi teman-teman Mau ngambil dividend Atau tidak Dilihat dalamnya Ini udah Apa ya Kalau yang saya lihat Seringnya yang kayak gini ya Ini tanda-tanda dari Dividend trap Sudah kelihatan Serius Udah Distribusi Terus berada di area Supply Dan yieldnya Gede banget Itu hampir 100% indikasi Dividend trap Apakah perlu takut Ya kalau menurut saya Enggak sesuaikan dengan Strategi dan average Teman-teman aja Barangkali ada yang punya Di harga sini ya Harga 5 ribu Berarti Yieldnya berapa Harga 5 ribu DPSnya 3 ribu Berarti 3 ribu per 5 ribu Kali 2 60% tuh yieldnya Mantep banget Dapat Dividend segitu Itu ya Cuman yang disini Saya yakin Bandar-bandar Yang ngumpulin Barang Batasi resiko aja Sesuaikan dengan Average dan Strategi Teman-teman Selama gak patah Uptrend gak masalah Walaupun dia trap Tapi kalau trap Sampai patah uptrend Itu baru Bakalan jelek Tuntuh ITMG Lanjut Coba kita Cek INKP Coba ya Dia koreksinya lumayan Masuk ke netbuy Ini juga salah satu saham yang Banyak disukai orang-orang Karena dia volatil ya Oke kita hapus dulu aja Kembali jumat INKP turun 1,24% Dengan Volume yang tidak terlalu besar Candelnya sih kurang enak ya Tapi dia volumenya Tidak terlalu besar Untuk saat ini INKP lebih ke arah Sidewish Walaupun kemain Saya kira disini Dia bakal reversal ya Disini ada inverted Head and shoulder Shoulder kiri Lalu ini head Lalu ini shoulder kanan Dia break out Volume besar Naik Ketika retest Saya kira bakal naik lagi Tapi ternyata gak Malah reversal Dia disini inverted Cup handle Cup Ini handle Turun sampai ke targetnya Reversal lagi Dan sekarang INKP sedang Berada di area Ini agak bias sih Jadi mungkin saya tarik Kesini aja Swing hacknya yang baru Dan kalau menurut saya INKP masih berada Dalam downtrend channelnya Tuh Nah INKP sendiri juga Sudah membentuk uptrend Disini ya Dia mulai uptrend Dan ini bisa jadi patokan Teman-teman Kalau punya INKP Untuk area demand sendiri INKP ini disini Sekitar 7.700 Sampai area 7.500 Itu area demandnya Si INKP Worst case scenario Kalau misalkan besok Dia patah ya Dari uptrendnya Garis hijau ini Mungkin dia kesini dulu 7.800 Karena itu ada support Baru setelah itu Ke 7.500 Tapi kalau misalkan Besok dia rebound Itu resistannya Ada disini 8.200 Dan kalau breakout Bakalan cakep Bisa cup handle Atau apalah itu Yang jelas dia Higher low Higher high Dengan target selanjutnya Ada di sekitar 8.500 Sampai 8.600 Pas banget Kalau misalkan Dia kesini Ini bakal jadi area Yang kuat ya 8.600 Ini Kalau misalkan Dia menguat Pas kena area Resisten Pas kena area Trend line juga Jadi kalau breakout Bakalan mantep Seperti itu Untuk view yang lebih besar Bisa juga disini Dia cup handle ya Atau apalah itu Yang jelas selama trend Tidak patah Tidak masalah Tapi kalau dia trend Yang patah Batasi resiko dulu Karena dia bisa ke Sekitar 7.700 Sampai 7.500 Lagi Jadi untuk support Satunya masih disini 7.800 Support Duanya 7.700 Baru support 3 nya Di 7.500 Sedangkan untuk Resisten terdekat Ada di 8.200 Baru setelah itu Resisten krusialnya Di 8.600 Kalau breakout Baru bakalan cakep Dilihat dalamnya Ini kurang powerful Untuk moving average Karena dia baru Side wish Moving average itu Kurang bagus Kalau untuk saham side wish Tapi kalau dia sudah Membentuk uptrend Itu bakalan cakep Tuh ya Kemain cuma Terjadi big distribusi Jadi ya batasi resiko Dulu Gunakan angka-angka tadi Tuntuh INKP Lanjut Coba Kita Cek Kita masuk Ke yang Merah-merah Kemarin Jumat Beberapa Small cap Small cap Ada big cap Bukalapak Kemain Bukalapak Saya bahas Jadi gak saya bahas lagi Masih bisa digunakan View nya Kita coba Cek Friend aja deh Ini friend juga Kurang enak Kalau menurut saya View nya Nah ini ya View nya kurang enak Banget Kalau menurut saya Si friend ini Kemain Jumat Friend turun 4,23% Dengan volume Yang besar ya Jeleknya udah Dari hari Kamis Breakdown nya Volumenya gede banget Dan Jumat nya Lower low Dengan volume Yang lebih besar lagi Satu hal yang kurang bagus Adalah friend Jebol Dari area demand nya Disini kan area demand Dari sekitar 81 Sampai area 74 73, 74 Itu kan area demand nya Si friend ini ya Dan dia breakdown Dengan volume besar Which is itu tidak Bagus Kalau menurut saya Bapak-bapak Tahun pun disini juga Bisa bikin Inverted cup handle ya Disini cup nya Lalu ini handle nya Dengan target Jelas ke 50 Karena dia dari 170 sampai ke 80 ya Kalau kita tarik ke bawah Pasti sampai ke 50 Cuma kita bahas Pergerakan jangka pendek Yang dulu aja Kemarin sebenernya Sudah ada pattern reversal Dari si friend ini Yang sangat disayangkan Gagal pattern nya Ini dari 88 Kan gini Sama dia Bawahnya gini Nah ini kan Falling width ya Kalau misalkan dia Breakout ke atas Itu dia bakal reversal Cuma disayangkan aja Dia breakdown nya Ke bawah Dengan volume besar Yang terjadi juga Seperti ini Warren nya pun juga Dibuangin Jadi memang kadang Saham yang punya waran Itu geraknya Gara-gara waran nya Tuh Dan sekarang Kurang oke Untuk friend ini Kalau menurut saya Lebih baik Kalau misalkan teman-teman Pengen masuk ya Tunggu dia reversal dulu aja Untuk si friend ini Tapi kalau teman-teman Punya barang Atau nyangkut di atas Lebih baik batasi resiko aja Untuk support terdekat Ini besok ada support Di area 67 Sampai sekitar 64 Ya 67 Sampai 64 Itu support terdekatnya dia Tapi kalau misalkan Dia jebol dari area itu Next nya ada di sekitar 60 Sampai 59 Support selanjutnya Friend Kalau misalkan jebol lagi Yaudah support terkuat Di bulan ring 56 dulu 56 ini juga ada Minor support Nah kalau jebol lagi Baru support terkuat di bumi Alias 50 Seperti itu Harusnya sih Bakalan ada pantulan ya Karena dia belum pullback Jadi mungkin Mungkin nih Skenaryanya bakal gini Dia turun Ke supportnya 66 Lalu pullback dulu Ke atas Kena resistance ini Trend lainnya ini Baru habis itu lower low Kalau memang dia mau down trend Seperti itu Yang jelas batasi resiko aja Karena untuk saat ini View nya kurang bagus Dia breakdown Dari area demand Dengan volume yang besar Dan candle yang sangat solid Jadi dalamnya juga Buangannya gede-gede ya Untuk si friend ini Sampai kemarin Ini buangan gedenya disini 23 Maret Sampai kemarin juga Masih big distribusi Jadi lebih baik Batasi resiko aja Untuk si friend ini Seperti itu Gunakan support-support tadi Itu untuk friend Lanjut Coba kita Cek Kita coba Cek Yang Ijo-ijo Nah ketika Saham koreksi Kayak gini Apa Ketika market koreksi Yang jalan Small cap Small cap ya CMPP udah kita bahas Dan pas ribun Dari 0,618 Kita bahas apa nih Kita bahas Satu aja mungkin ya Kita bahas Sahame Yang kalau menurut saya Sudah menarik Teknikal analisisnya Si sahame ini Dia sudah valid reversal Itu yang kemarin saya bilang ya Saham-sahamnya Emtek baru menarik Mencoba reversal semua Emtek Bukalapak Sahame Sama SCMA Kita bahas Sahame nya aja Ini Kemajumat Sahame naik 3,43% Dengan volume Yang Besar Tuh Cuman agak disayangkan Shadownya agak panjang Artinya tekanan jualnya Sudah lumayan tinggi Ketika dia kena resisten Karena memang ini area resist ya Disini Sekitar 4,36 4,36 Ini kan area resist dia Sampai 4,40 Tuh ada area resist Dia kemarin naik Sampai 4,34 Lalu ada koreksi Satu hal yang bagus adalah Sahame sudah valid reversal Dengan pattern Ascending triangle Disini ya 1,2,3 Dengan target pattern Dia bisa kesini Sampai ke sekitar 4,80 Tuh Cuman bisa juga Dengan view lain ya Dia pakai trendline Uptrend channel Kayak gini Dan kalau kita lihat Dia merespect dari Uptrend channelnya ini Tuh Untuk si Same ini Jadi ya dia masih belum Breakout Dari uptrend channel Yang disini Nah Sama kayak si CMPP kemarin Tapi kalau CMPP Udah breakout kemarin ya MPPA kalau gak salah Yang bentuknya kayak gini juga Bisa ditunggu retrace-nya aja Kalau memang dia mau retrace ya Besok Itu di 4,34 Nah retrace yang bagus Ada disini Dari 392 Sampai 3,80 Karena 392 juga Dari inverted Dari ascending triangle-nya ya 1,2,3 Breakout Tuh Jadi kalau misalkan dia Besok ke 392 Atau 3,80 Bisa dimanfaatkan Tuh Buy Tapi kalau dia jebul 3,80 Bakal kurang enak view-nya Karena dia bisa ke 3,50 Pas ke uptrend line Bawahnya Seperti itu Jadi itu Batasi resiko aja Karena dia juga deket Dengan area supply kuat Untuk si same ini Area belinya itu tadi Dari 3,90 Sampai 3,80 Siapa tau dia rebound Ke bawah Mantul Kena neckline Disini kan ada neckline juga ya Lalu mantul ke atas Ke targetnya Bisa juga Cuman menurut saya Kalau misalkan besok dia Tidak berhasil break 4,40 ya Bakalan retrace dulu Dan itu bisa dimanfaatkan Untuk beli Kalau menurut saya Seperti itu Bisa juga pakai trendline yang disini Karena dia berhasil membuat higher low baru Nah kayak gini ya Terus kita tarik 0,618 nya Low-nya ini kemarin di 3,50 Sampai hike-nya 4,34 Nah Nih Sama aja Di 3,90 Sampai 3,80 Jadi memang area belinya yang bagus Disitu untuk si same So far sudah bagus Dia berpotensi reversal Cuman memang atasnya juga Banyak area demand ya Jadi lebih baik Hati-hati dulu Yang jelek gimana Yang jelek kalau dia bikin Beris flag Ini kan bisa juga jadi Beris flag Kalau dari view besarnya Nih Dia turun Ini tiangnya Dari sini lah Ini tiangnya Beris flag Kalau dia sampai breakdown Nah Abis aja Continuation Tapi harusnya Nggak sih itu Bakalan dalam banget Jadi batas risiko aja Gunakan Angka-angka tadi Dilihat dalamnya Sudah menarik Moving average nya Dia sudah golden cross Cuman kemarin Jumat Dia Netral Tidak ada akumulasi Maupun distribusi Ikuti TA nya aja Jangan beli di resist Beli di support Tadi sekitar 400 Sampai 3,80 Seperti itu Batasi risiko aja Oke itu untuk konten hari ini Mohon maaf Saya nge-uploadnya baru hari Sabtu Semoga bermanfaat Mohon maaf juga Kalau ada kurangnya dari saya Jangan lupa Buat teman-teman yang mau gabung Grup Cuan-Cuan Saham Bisau adalah pendeftaran terakhir Jadi silahkan Dan jangan lupa Support terus channel Cuan-Cuan Saham Dengan cara like, comment, share, dan subscribe Untuk support teman-teman itu gratis Tapi itu sangat berarti buat konten Kata-kata seperti saya ini Sekian dari saya Salam Cuan